Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Channel yang selalu tidak henti-hentinya Tidak ada bosan-bosannya mengupas tuntas tentang Perbaikan sandal dan perbaikan sepatu Sol sandal dan sol sepatu Oke dengan Fisik saya yang belum sembuh ya Kemarin-kemarin jadi saya Terkena Sedikit gangguan kesehatan Yaitu Saya punya Nyakit Keluhan di lambung ya Jadi kemarin saya Berhenti beraktifitas Dan kali ini juga saya Belum bisa mengasih tutorial Tentang cara menjahit ya Kali ini saya akan memberi tutorial Cara Memilih ya Memilih tapak yang betul dan Tentunya Tokonya itu akan saya share ke kawan-kawan ya Dimana saya belinya ya Outsole saya Soalnya kemarin baru aja Belanja Belanja di online shop Dan Ini sudah datang barangnya Dan akan saya unboxing Dan nanti Kawan-kawan bisa lihat Isinya apa aja Per paket ini berapa ya Kenapa Saya milih per paket ya Dan Kualitasnya gimana Pokoknya nanti akan saya share Oke Kita Ke meja aja ya Saya putar aja ke meja Dan inilah Paket-paket saya Sekitar 4 unit 4 unit paket Ini isinya outsole semua Ini isinya outsole semua Kenapa kok saya tidak beli langsung Semua satu paket Karena Kalau saya beli semua satu paket Ini Dijadikan satu Berarti ongkir ya Karena Sekarang ada voucher-voucher gratis ongkir Jadi saya manfaatkan Untuk Membeli ini Per item ini Jadi harganya Lumayan Mengirit Ongkirnya lah ya Oke akan saya buka Dan Biasanya Per Ini ya Isinya Kalau Untuk Satu kilo itu Paling terisi Sekitar Ini bisa dilihat Kawan-kawan Satu kilo itu Terisi Sekitar Dua Outsole bola Dan satu Outsole Safety Tapi saya Kadang juga ada yang Itu jadi dua kilo ya Makanya saya Main aman aja Saya main Satu Satu unit ini Satu unit Outsole Safety ya Ini Satu unit Safety Safety Di R251 Ya Sama Satu unit Outsole bola ya Jadi Ini Per paket Isinya Apa itu namanya Dua ya Dua outsole ini Dan Ini beratnya berapa Ini Ini udah Satu koma Satu lima ya Udah Satu koma Satu lima Tapi masih Di hitung Satu kilo ya Lumayan lah Jadi Kayaknya Semua paket itu Saya isi Dua ya Saya isi Dua Supaya Memperingan ya Dan kawan-kawan Kalau mau Mengganti Outsole Sepatu Safety Atau mungkin Kawan-kawan Bergerak di bidang Jasa Soal Sepatu Mungkin Bisa Sekarang kan Udah jamannya Digitalisasi Sudah online Semua Makanya Gak apa-apalah Kita beralih ke Online ya Jadi belanjanya Lewat online Karena apa Karena Memudahkan Waktu kita ya Waktu kita yang Sebenarnya nantinya Terbuang untuk belanja Ya Pergi Berjam-jam Sedangkan kita online Kita cuman menunggu Menunggu di rumah Barangnya bisa Sampai sendiri Dan kita bisa Mengerjakan Sol sepatu ya Mengerjakan Pekerjaan kita Yang lain Jadi jadwal Pekerjaan kita Tidak berantakan Tapi ada saran Dari saya Kalau kita Mengandalkan Beli online Untuk usaha Sol sepatu Kita harus Punya Stok ya Jadi Jangan Sampai Kita baru Kita beli Kalau ada Orang yang Yang mau Mengganti Jangan Jadi kita Stok dulu Stok yang Banyak Atau enggak Paling enggak Ada Dua Pas Dua Dua ini ya Dua pasang Dengan nomor yang sama Ini nomor 41 Seperti itu ya Ini nomor 41 Jadi harus ada Dua pasang Dengan nomor yang Sama Minimal ya Jadi Nanti tidak bolak-balik Tapi kawan-kawan Yang punya modal besar Tidak masalah Kalau beli Sekaliannya Tapi kalau Beli sekalian Itu kalau Lama tidak Dipakai Juga nanti Ada bintik-bintiknya Jadi kita Harus merawatnya Juga Saran saya Tidak usah terlalu Banyak Kita sebulan Kira-kira Berapa Kira-kira Ini laku berapa Dalam sebulan Ada orang mengganti Berapa Itu Atau Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Jadi kita Sesuaikan dengan Itu ya Sesuaikan dengan Jumlah Berapa Yang selalu kita Bisa Bisa jual Atau bisa pasang Jadi belanjanya Jangan terlalu Dibanyakin Sesuaikan aja Ini juga Yang tadi Warnanya kan hitam Dalamnya Dan disini Ini saya Warnanya putih Jadi seperti ini Mungkin Ini juga Sama Jadi tidak perlu Saya unboxing Cukup Dua unit aja Kawan-kawan Juga pasti sudah Tahu ya Dan Saya memilih Online ini juga Demi Waktu saya Yang sudah Sangat mepet Sudah sangat Apa ya Pokoknya Banyak Pekerjaan Apalagi ditambah Kesehatan saya Yang belum pulih Sangat mengganggu saya Terus Saya juga Belum Belum bisa Perjalanan-perjalanan Kemana-kemana ya Belum bisa ke Toko-toko ini Outsole Untuk membeli Jadi saya memilih Online Oke kawan-kawan Jadi seperti itu ya Moga kawan nanti Kalau mau membeli Sepatu bola Atau Sepatu ini Outsole Sepatu safety ini Nanti Saya akan Kasih linknya Di deskripsi Biar kawan-kawan Kalau mau membeli ini Bisa Tokonya sama Seperti yang saya beli ya Karena toko itu Saya searching-searching Sudah Lama itu Toko yang saya beli itu Harganya Harganya Paling murah Di antara toko-toko lainnya Tapi Tidak tahu Kalau pengirimannya Soalnya saya tidak terlalu menunggu Tapi Kalau harganya itu Lebih murah Dan yang penting Sampai dengan selama Dan tidak Pernah ada Barang yang lecet Atau barang yang Sobek Semua barangnya Saya beli Selama ini Bagus-bagus Terus Benar-benar Tidak ada yang Sacat Oke kawan-kawan Jadi seperti itu Share pengalaman saya Kali ini ya Kali ini saya meng-share pengalaman Membeli Tapak Sepatu Tapak Otsol Sepatu bola Dan sepatu safety Tentunya nanti Lapaknya Atau Tokonya akan saya share ke kawan-kawan Biar kawan-kawan Jelas Bisa mengikuti jejak saya ya Kawan-kawan Saya sudahi video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati